Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kongkong semuanya Ini kita pada hari ini membuat video tes edukasi kangkeng water Untuk mengecek tingkat antioksidannya Sesuai informasi yang kita dapat Ternyata antioksiden itu ada di buah-buahan Dan salah satunya ada di bawang putih Hari ini kita mau ngecek tingkat antioksidannya dengan menggunakan betadine Karena betadine ini kita ibaratkan saja sebagai obat Yang mungkin hari ini setiap hari kita di badan manusia itu ada masuk betadine Teroksidasi dengan polusi udara dan juga yang lainnya kita anggaplah racun Maka ini coba kita masukkan ke dalam kedua gelas ini Yang sudah saya isi air, air PDAM atau air bat Langsung saja Kita teteskan 5 tetes 2, 3, 4, 5 Ini kita ibaratkan badan manusia itu masuk obat-obatan Atau terkontaminasi dengan polusi udara dan yang lain Sudah masuk dua-duanya Lalu kita aduk Untuk melihat reaksinya Dan ternyata dua-duanya mengalami Perubahan atau teroksidasi Nah untuk melihat kadar antioksidan pertama di bawang putih Kita ambil satu siung bawang putih yang kecil saja Atau yang besar-besar juga Biar langsung terlihat Kita hancurkan dengan menggunakan senjata tajam Nah ini tajam atau patumpul ya Oke kita pukul sampai hancur Kemudian kita masukkan ke dalam mangkok ini Atau gelas ini Kita tunggu beberapa saat Dan kita aduk saja biar cepat Kita lihat reaksinya Dan amazingnya Ya luar biasa Ternyata Air yang tadinya kuning menjadi jernih Nah ini membuktikan ada yang namanya antioksidan di dalam bawang putih Makanya ada sebagian yang mengkonsumsi bawang putih untuk kanker dan juga yang lain Lalu bagaimana yang tadinya kuning juga Kalau kita tuangkan kanggang water Ini pH 9,5 Ternyata juga luar biasa amazing Airnya juga berubah menjadi jernih Artinya Sama-sama mengandung antioksidan Kanggang water 9,5 Mengandung antioksidan yang tinggi Bawang putih juga sama Semoga ini bermanfaat Dan Anda bisa mencobanya di rumah Sekian dari saya Rizal Layup Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih kerana menonton selamat menikmati